Sebuah hunian nyaman dengan pemandangan indah laut Mediterania yang berfungsi sebagai tempat bernaung sempurna dari hujan. Kayak gini nih mestinya iklan real estate untuk Neandertal 100 ribu tahun lalu. Selamat datang di gua-gua aneh dan menakjubkan yang bisa kamu tinggali, atau enggak? Tentu saja saat itu, real estate maupun iklan belum ditemukan, apalagi fakta bahwa Neandertal belum bisa bikin rumah dan seringnya tinggal di gua-gua. Tapi salah satu gua itu kelihatan sangat mirip bangunan perumahan. Gua ini ada di Tanjung Batu Kapur Tinggi bernama Batu Gibraltar. Jika Neandertal mengerti ekonomi, harga gua-gua di Tanjung Batuan ini tentunya sangat mahal. Para penjelajah menemukan gua ini tahun 1907. Mereka cuma melihat lubang besar yang dikelilingi batuan. Selama bertahun-tahun, ilmuwan meneliti tempat ini dan menemukan beberapa jejak Neandertal. Mereka menemukan peralatan kuno di gua itu, beserta tulang belulang hewan purba. Tapi yang paling keren adalah, mereka menemukan empat gua di batuan itu mirip kompleks perumahan. Neandertal hidup berdampingan dengan tetangga mereka dan saling membantu berburu dan menangkap ikan. Mereka membuat dekorasi bulu dan lukisan abstrak di dinding. Bayangin, nenek moyang purba kita nongkrong di gua-gua ini 100 ribu tahun lalu. Kini ilmuwan nongkrong di sana untuk meneliti masa purba Neandertal. Akhir tahun 2021, arkeolog menyingkap celah di salah satu gua yang menuju keterowongan tak dikenal. Mereka merangkak melalui lubang ini dan membuka ruangan baru di bawah atap gua. Tempat ini telah tertutup dari dunia luar selama lebih dari 40 ribu tahun. Dan kelihatannya ini mirip salah satu apartemen paling bergensi di seluruh kompleks gunung itu. Langit-langitnya tinggi dengan stalaktit purba, tirai batu yang rusak membagi apartemen itu menjadi beberapa ruangan dan ilmuwan menemukan sisa-sisa hewan kuno dan goresan di dinding. Sepertinya Neandertal belum pernah tinggal di sini, tapi mereka biasa mengunjungi tempat ini. Para arkeolog menemukan cangkang siput laut Dockwell, salah satu Neandertal membawanya ke sini karena alasan tertentu. Tapi penghuni utama tempat ini adalah hiena. Gua-gua ini menunjukkan makhluk Neandertal lebih mendekati manusia daripada monyet. Mereka punya gaya hidup, bahkan beberapa adat. Masih banyak yang harus diteliti dan ilmuwan berharap menemukan beberapa ruangan di batuan ini. Sementara itu tahun 2003, para arkeolog menemukan pemukiman awal di Pulau Flores, Indonesia. Di kerimbunan hutan, mereka menemukan gua dengan peralatan kuno. Awalnya semua orang mengira nenek moyang manusia tinggal di sini, tapi kemudian ilmuwan menemukan tengkorak aneh orang dewasa. Sebuah analisis cermat menunjukkan tengkorak itu milik wanita berumur 30 tahun, tingginya 1 meter, di atas pinggang rata-rata orang dewasa. Bobot wanita itu setara dengan bobot anjing gembala Jerman. Itu bukan rangka Neandertal atau Australopithecine? Ini spesies baru tak dikenal yang oleh ilmuwan dinamakan Homo floresiensis atau simpelnya Hobbit. Ada juga sisa-sisa hewan purba dalam gua itu, yaitu gajah sebesar sapi, beberapa bangau besar, dan tikus raksasa. Para arkeolog menemukan bahwa Hobbit bukan pemilik tempat ini, penghuni utamanya adalah tikus-tikus ukuran kucing. Mungkin mereka melawan Hobbit? Beberapa analisis menunjukkan bahwa Homo floresiensis bukan nenek moyang langsung kita. Mereka berada di cabang evolusi terpisah. Rangka Hobbit lebih mirip monyet dibanding manusia modern. Di tahun 2009, di hutan lebat Vietnam, arkeolog menemukan Sondong, gua terbesar di dunia. Jika kamu masuk ke dalam gua ini dan berteriak, akan kamu dengar gema yang panjang banget. Di sebagian tempat, ketinggian gua setara dengan gedung Empire State. Dan seluruh gua lebih luas daripada satu blok sentral New York. Sondong adalah salah satu dari tiga gua di Rimba, Vietnam. Banyak labirin rumit yang menghubungkan gua-gua ini. Di dalamnya, kamu bisa menemukan berbagai tumbuhan dan pepohonan unik yang hidup terpisah dari dunia luar. Ini adalah rimba bawah tanah yang sesungguhnya. Di beberapa tempat, bisa kamu temui langit-langit runtuh yang dilewati sinar matahari. Di samping pepohonan dan tumbuhan aneh, stalaktif purba juga menggantung di sana. Sebagian timunan batu kapurnya berumur lebih dari 450 juta tahun. Batuan itu sudah di sini sebelum dinosaurus muncul. Juga ada banyak sungai di dalam gua. Air hujan yang mengalir dari lubang-lubang di langit-langit telah membentuk sungai yang arusnya deras mirip seluncuran di wahana air. Sungai-sungai itu mengarah ke labirin bawah tanah tak dikenal. Ilmuwan baru meneliti sebagian kecil dari gua-gua ini. Gua luar biasa lain ada di Selandia Baru. Ratusan ribu kunang-kunang hidup di dalamnya, masing-masing berpendar dengan sinar biru. Bersama-sama mereka menerangi gua. Mungkin bagimu, gua ini kayak berada di planet lain, tapi kamu nggak bisa berlama-lama di gua itu. Alat pengukur udara ditempatkan di mana-mana. Ilmuwan memonitor level karbon dioksida yang penting bagi keberadaan kunang-kunang. Serangga ini sensitif terhadap lingkungan. Jika di dalam gua ada banyak orang atau mereka terlalu lama berada di sana, staff taman akan meminta mereka meninggalkan tempat itu. Seolah-olah kamu mencuri oksigen dari kunang-kunang itu. Sampai sejauh ini, kita sudah melihat beberapa gua yang menakjubkan. Gimana dengan gua yang menakutkan? Kita akan pergi ke gurun di Provinsi Al-Mahrayaman. Yang sedang kamu lihat ini bukan gua, ini cuma lubang hitam di tanah tepat di tengah gurun. Lubang ini besar seukuran lapangan bola basket, tapi bukan ukurannya yang akan bikin kamu takut, melainkan apa yang ada di dalamnya. Ilmuwan belum yakin apa itu? Dari kedalaman jurang hitam ini, selalu keluar bau telur busuk menjijikan. Dan kadang, kamu bisa mendengar bunyi-bunyi aneh menakutkan. Kegelapan lubang raksasa di Yaman menyerap sinar matahari, sehingga kamu tak akan melihat apapun, meski dengan lempu senter yang sangat terang. Orang-orang terbang di atas tempat ini dengan helikopter. Mereka merekam video dengan drone dan lensa paling tajam, tapi mereka nggak bisa menangkap apapun kecuali kegelapan. Lubang ini mirip noda tinta hitam lebar di tengah pasir yang keemasan. Penduduk lokal takut mendekati tempat ini. Mereka percaya gua itu mengarah ke dimensi lain, tempat makhluk jahat tinggal. Saat ini lubang raksasa Yaman adalah salah satu fenomena alam yang paling sedikit diteliti. Gimana cara lubang itu muncul? Berapa umurnya? Kemana arahnya? Ilmuwan berusaha mencari jawaban pertanyaan ini. Ada teori lubang itu muncul karena kerja konstruksi. Ahli geologi mengebor tanah di dekatnya untuk mencari mineral. Ini menyebabkan fluktuasi di gerak bumi dan meruntuhkan permukaannya. Tapi tak seorang pun yang bisa membuktikan teori ini atau belum bisa. Sekarang, bayangin tempat yang nggak ditembus sinar matahari lebih dari 5 juta tahun. Oksigen sedikit sekali dan hawanya dingin serta lembab. Tapi ada kehidupan terbentuk di tempat ini bukan cuma mikroba dan bakteri, tapi juga yang ukurannya lebih besar. Kehidupan di gua ini berbeda dengan kehidupan biasa. Jadi gua ini mirip planet lain. Inilah gua mobil di Rumania Tenggara di dekat Laut Hitam. Pintu masuknya berupa lubang kecil di tanah. Di dalamnya, suatu terowongan mengarah jauh ke bawah permukaan tanah. Kadar hidrogen sulfida dan karbon dioksida di dalam gua melebihi batas normal. Kandungan oksigen di sini separuh dari oksigen di permukaan tanah. Orang nggak bisa berada di sini tanpa masker oksigen, tapi mahluk lain yang tinggal di sini bisa. Gua ini adalah tempat tinggal 48 jenis organisme hidup, 33 di antaranya tak dikenal. Di sini hidup beberapa serangga aneh, misalnya siput putih dan laba-laba putih, kaki seribu bersungut besar, udang transparan dan berbagai spesies lintah unik. Mereka bisa hidup di sana berkat bakteri autotroph kecil. Bakteri ini menyerap karbon dioksida dan melepaskan partikel-partikel makanan. Bakteri memakan ini, organisme lain yang lebih besar memakan bakteri ini, organisme yang lebih besar memakan organisme kecil, akhirnya semua makhluk kebagian makanan. Di gua ini evolusi mementuk sistem biologi yang terpisah dari bagian dunia lain. Kamu baru saja sampai di lokasi sempurna di suatu pantai sunyi. Begitu sunyinya hingga kamu mulai tertidur. Tapi pas membuka mata, kamu kaget. Tunggu. Apa itu rumah sungguhan yang baru saja tersapu ombak ke pantai? Mungkin ini terkesan kayak awal cerita novel sci-fi, tapi nggak kalau kamu tinggal di dekat pantai El Salvador ini. Ada sebuah rumah terlantar misterius yang kelihatan kayak baru tersapu ombak ke pantai. Bagaimana villa ini bisa berakhir di sana? Sudah berapa lama villa ini di sini tanpa disadari siapapun? Bangunan misterius ini berlokasi 74 km di selatan ibu kota El Salvador, San Salvador. Penduduk lokal bilang bangunan itu dulunya adalah hotel bernama Puerto Ventura. Saat dibangun, daya tarik utamanya adalah lokasinya yang benar-benar dekat dengan laut. Sayangnya, perancangan bangunan hotel ini tidak direncanakan dengan baik. Itu semua karena penduduk lokal tidak perlu izin resmi untuk mulai membangun. Hotel itu begitu dekat dengan perairan dan sangat rentan terhadap cuaca. Villa bergaya Romawi itu sekarang jaraknya tinggal 15 meter dari tepi laut ketika air sedang surut. Bangunan ini cuma bisa diakses di pagi hari, sebab setelahnya pasang laut akan memenuhi lantai satu dengan air asin. Yang tertinggal dari hotel itu kelihatan seperti puing-puing rumah dua lantai. Bagian depannya sangat berkesan dengan pilar-pilar bergaya Romawi. Ada juga jendela-jendela lebar di lantai dua. Kamu masih bisa melihat sebagian struktur besi dan sisa-sisa yang dulu merupakan pintu masuk ke lantai dua. Ada beberapa bangku di atas bangunan. Bangku-bangku ini terkadang dipakai para turis. Sekarang, makin banyak orang yang menjelajahi area itu dan berfoto-foto. Meskipun bangunan itu jelas tidak aman untuk dinaiki. Hanya ada sedikit informasi tentang berapa lama bangunan ini sudah ada di lokasinya yang sekarang. Tapi menurut sebagian penduduk lokal, setidaknya sudah berdiri selama 20 tahun. Reruntuhan ini menjadi rahasia lokal selama bertahun-tahun, sebelum ditemukan oleh seorang pengguna TikTok di tahun 2021. Tapi itu belum menjawab pertanyaan kita. Bagaimana hotel itu bisa berada di lokasi lain juga? Disinilah semuanya jadi agak membingungkan. Sementara sebagian penduduk lokal bilang bangunan itu ditinggalkan puluhan tahun lalu. Sebagian yang lain berkata tempat itu terlantar setelah Bademage menerjang area itu di tahun 1998. Bademage adalah salah satu fenomena cuaca paling berbahaya yang pernah terjadi di Amerika Tengah. Selama badai terjadi, kecepatan angin mencapai 290 km per jam. Badai itu sendiri berlangsung selama 15 jam. Badai ini juga jadi penyebab curah hujan yang sangat tinggi yang menyebabkan banjir dan banyak terjadi tanah longsor. Karena dibangun begitu dekat dengan garis pantai, kecil sekali pulang hotel ini untuk bertahan dalam cuaca ekstrim itu. Jadi, hotel itu pasti ikut hanyut diterjang ombak. Setelah duduk berjemur, mungkin kamu akan mulai bermimpi tentang bola salju yang tersapu ombak menuju pantai. Karena kamu mulai kepanasan, aku nggak bercanda. Fenomena alam aneh ini terjadi di tahun 2016 lho. Ini mengakibatkan pantai Teluk Oub. Di Siberia Barat tertutup banyak bola-bola salju besar sejauh 18 km. Karena suhu rendah, kepingan-kepingan es kecil mulai terbentuk di air. Setelah itu, angin dan gelombang menggulungnya menjadi bola-bola salju besar. Sebagian berukuran sebesar bola tenis, tapi yang lain sampai sebesar 1 meter. Sebuah sepeda motor Harley Davidson tipe night train muncul di pantai British Columbia di tahun 2012. Motor ini dikemas dengan sangat rapi di sebuah peti kemas. Pemiliknya butuh waktu agak lama, tapi akhirnya berhasil melacaknya. Namanya adalah Ikuo Yokoyama, dan dia kehilangan sepeda motornya setelah tsunami menerjang Jepang pada 11 Maret 2011. Untuk sampai ke tujuan akhirnya, Moge itu harus menempuh jarak sejauh 6.500 km. Untuk merayakan perjalanan panjang ini, Yokoyama mendonasikan motornya ke Museum Harley Davidson di Milwaukee. Sejak itu, sepeda motor ini telah dipajang di sana, barangkali kamu ingin berkunjung. Fenomena aneh yang ini mirip seseorang habis menumpahkan sabun cuci piring di seluruh pantai. Tapi ini sangat sering terjadi di Queensland. Buih laut menutupi pantai di sana beberapa kali setiap tahun. Seringnya, ini terjadi sehabis badai, ketika gelombang laut melarutkan materi organik di sekitarnya. Pada dasarnya, ini mirip mesin pembuat es krim raksasa. Setelah Siklon Debbie di bulan Maret 2017, beberapa pantai harus ditutup karena banyaknya buih putih. Angin bahkan membawa sebagian buih itu ke kota-kota yang berdekatan, yang membuat penduduk lokal percaya bahwa saat itu turun salju. Apa kamu akan terkejut melihat sebuah dadu logam karatan berukuran 2x2 meter terbawa ombak ke pantai? Sebab di tahun 2017, masyarakat di Coeur d'Alene di Idaho kaget saat menemukannya. Ternyata, ini sebuah tangki penyimpanan lama. Seseorang memutuskan untuk sedikit menghiasnya dengan beberapa titik putih agar kelihatan seperti dadu. Di tahun 1992, ribuan bebek karet terkatung-katung di laut setelah sebuah kapal peti kemas besar yang mengangkutnya dihantam ombak. Bisa dibayangkan, bebek-bebek itu mulai bermunculan di seluruh dunia seperti di Hawaii, Alaska, Amerika Selatan, Australia, Eropa, dan bahkan di Artika. Diperkirakan beberapa ratus bebek karet yang malang masih berada di luar sana. Yang menarik, bebek-bebek ini jadi sangat berguna bagi ilmuwan lo. Berdasarkan pergerakan mereka, para peneliti bisa memonitor arah arus air. Kalau kebetulan suka dinosaurus, kamu akan senang mengetahui bahwa air laut juga bisa membawa fosil ke pantai. Di tahun 2018, sebuah tulang rahang dinosaurus besar terdampar di pantai Little Stalk, di Somerset, Inggris. Tulang rahang ini dulu milik sejenis dinosaurus bernama Itiosaurus. Berkat fosil ini, ilmuwan memperoleh penemuan mengesankan. Sebelumnya, mereka berpikir Itiosaurus bisa mencapai panjang maksimal sekitar 21 meter. Tapi setelah meneliti tulang rahang itu, akhirnya mereka menghitung ulang ukuran makhluk itu. Mereka menyimpulkan, Itiosaurus bisa tumbuh sampai 26 meter panjangnya. Megalodon adalah predator terbesar dalam sejarah planet kita. Makhluk ini hidup di hampir di seluruh dunia, kecuali di dekat kedua kutub. Kok kita bisa tahu? Karena gigi-gigi Megalodon terus bermunculan di berbagai pantai. Satu gigi Megalodon yang sangat besar, ukurannya lebih dari 50 cm, ditemukan di sebuah sungai di Kroasia. Karena makhluk ini telah punah selama sekitar 3 juta tahun, giginya dihargai mahal oleh pemburu fosil. Manusia Lego Raksasa yang tersapu ombak ke pantai adalah hal yang belum terpikir atau terdengar olehku. Dan ternyata, hal itu bukan cuma terjadi satu kali. Total, ada empat manusia Lego semacam ini. Masing-masing kira-kira setinggi 2,4 meter. Satu ditemukan di Inggris, satu di Belanda, sedangkan dua yang lain muncul di Florida dan California. Ini jelas bukan sebuah kebetulan. Dan setelah ditelusuri, diketahui bahwa seorang siniman Belanda berada di balik kejadian ini. Ego Leonard memulai proyek ini sebagai kampanye pribadi. Bahkan ada sebuah film pendek yang dibuat tentang ini dan diberi judul No Real Than You Are. Kalimat ini ditulis di tiap manusia Lego yang dihanyutkan ke laut. Sebundel berkas berisi lebih dari 50 pucuk surat tersapu ombak ke pantai di New Jersey di sebuah pantai di Atlantic Highlands di tahun 2012. Ini terjadi tidak lama setelah Badai Sandy menerjang area itu. Seorang anak lelaki berumur 14 tahun menemukan surat-surat itu dan memberikannya kepada ibunya. Dia begitu tersentuh oleh surat-surat itu hingga memutuskan untuk mengeringkannya dengan hati-hati dan mengembalikan ke pemiliknya. Itu adalah surat-surat antara dua orang bernama Dorothy dan Lynn dari tahun 1942 hingga 1948. Surat terakhir ditulis sepekan sebelum pernikahan mereka. Dengan bantuan situs silsilah online, wanita itu berhasil menghubungi Dorothy dan mengembalikan surat-surat itu kepada wanita berumur 88 tahun yang kini tinggal di sebuah pantai jompo. Terima kasih telah menonton!